Kamu takut ya? Siapa bilang saya takut? Kuat. Yaudah yuk kita hancur ya. Ya udah. Hancur nih semua tempat ini. Kenapa ini? Siapa yang menghancurkan pusataku? Sudah. Beres. Ini sudah selesai kan? Ayo. Sudah. Sudah boleh pulang. Oke, kita pulang. Sudah. Aku udah tinggalin sih. Oke, nanti. Waktumu sekarang sudah hapus. Tapi, tapi saya belum membunuh mereka. Saya belum membalangkan dendam saya pada mereka. Kamu harus ikut menjadi pengabdi syaitan. Oke, tidak. 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 Katar Kamu harus berada di sana.. Terima kasih telah menonton Ada apa, Mas? Kinanti, dia masih hidup. Dia akan pas nendang sama kita. Kinanti, kita harus pergi dari rumah ini. Apa? Pergi dari rumah ini? Enggak. Aku gak bakal tinggal dari rumah ini. Aku sudah susah payah untuk mendapatkan semua kekayaan ini. Kamu jangan nekat, Mas. Bercuma kita punya semua ini kalau kita harus mati. Aku gak akan mati. Aku gak akan mati. Mas. Nanti. Kalian harus mati! Mas. Ibu, ibu! Ibu! Gendis, ngapain malam-malam kesini? Ibu, ibu tau gak siapa yang nyebabin terlalu hantu di daerah kita? Itu Tante Kinanti, Bu. Hah? Kinanti? Yang keluarganya dibunuh sama perangkuk itu? Iya, Tante. Kinanti yang katanya hilang itu. Dia itu sebenarnya masih hidup dan jadi pengabdi setan di lembah angkah. Kamu tau dari mana? Ibu ingat gak? Waktu badan genis dingin banget kayak es. Sebenarnya genis itu dapet firasat kalau ada kekuatan jahat dari pohon keramat di lembah angkah. Nah, disitulah Tante Kinanti itu jadi pengabdi setan. Dengan bantuan setan, dia pengen balas dendam. Wah, kamu jangan suka mengadang-adah, Gendis? Eh, Gendis itu gak bohong, Tante. Jadi sekarang itu Tante Kinanti mengendalikan para ahol untuk membunuh Ridu. Karena sebenarnya Ridu yang nyebabin keluarga Tante Kinanti itu terbunuh hanya demi kekayaan. Bu, kita gak boleh ngebiarkan Tante Kinanti ngebunuh orang lagi. Terus ibu harus gimana, Gendis? Pasti sekarang Tante Kinanti lagi nyari Ridu. Kita harus ke rumahnya, Bu. Genis takut bukan hanya om Ridu doang yang dibunuh, tapi anak istrinya juga. Tapi sebelumnya, kita harus ngancurin pusaka sama jimat yang ada di lembah angker itu. Oke, kalau gitu kalian yang cari Ridu, biar Tante yang ke lembah angker untuk menghancurkan semua jimat-jimat itu. Kalau gitu kamu ngantri bukan di baju ya, Gendis? Halo, Mas. Mas di mana? Mas bisa bantu aku, gak? Aku minta maaf. Kamu harus mati Ridu. Kamu sudah menghancurkan keluarga ku. Kamu harus terima pembalasanku. Tante Kinanti. Mbak. Aku mohon jangan sakiti suami aku, Mbak. Mbak. Mas Rindu. Mbak. Mbak Rid. Mas Rindu. Tante Kinanti. Tante, tolong hentikan Tante. Tante itu udah banyak membunuh orang. Diam, kamu anak ciro. Jangan ikut campur urusan orang. Sudahlah, dendam kamu sudah terbalaskan oleh Ridu. Belum. Mereka juga harus mati karena mereka sudah membunuh suami dan juga anaknya. Bentar. Nah, ini ai tempatnya. Ai. Ai. Apa, kenapa sih? Kamu takut ya? Siapa bilang saya takut? Kuat, kuat. Kuat. Oke. Yaudah yuk, kita hancur ya. Iya. Hancur nih semua tempat ini. Kenapa ini? Siapa yang menghancurkan pusataku? Sudah, beres. Ini sudah selesai kan? Ayo. Sudah. Sudah boleh pulang. Oke, kita pulang. Iya, sudah. Hai. Aku udah tinggalin sih. Oke, nanti. Waktumu sekarang sudah habis. Tapi, tapi saya belum membunuh mereka. Saya belum membalaskan dendam saya pada mereka. Kamu harus ikut menjadi pengaklis sehat. Tidak! 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 Mas. Tidak melakukan penyelamatan... Papa... Papa... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton